. Ada laporan proyek miliaran taspek, BBPJNDIY perintahkan langsung bongkar. Talut dalam proyek pembangunan jalan antara Prambanan Gayam Harjo, Kabupaten Sleman yang baru selesai dibangun diminta untuk dibongkar. Pasalnya talut jalan sepanjang puluhan meter itu dikerjakan tidak sesuai atau jauh dari spek yang ditentukan. Permintaan itu disampaikan oleh Koordinator Wadah Generasi Anak Bangsa WGAB Area Yogyakarta, Trimo Setiadi ke Kantor Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jateng Diy melalui Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan di Ring Road Maguwo Harjo, Sleman, Yogyakarta. Selain bangunan talut, Trimo juga menyoroti terkait lemahnya pengawasan. Pihaknya menilai pengawas proyek Sudah Kong-Kalikong dengan kontraktor pelaksana PT Sumber Wijaya Sakti SWS Magelang. Disayangkan proyek dengan nilai kontrak Rp30,5 miliar tersebut telah luput dari pengawasan, tandasnya Senin tanggal 20 November tahun 2023. Sebagai lembaga kontrol sosial, kami akan kawal proyek ini sampai selesai supaya pembangunan ini bisa maksimal sesuai harapan masyarakat. Kami sangat kecewa dengan hasil kegiatan pembangunan talut jalan yang asal-asalan, ujarnya. Menanggapi hal itu, Kepala BBPJN Jateng Diy melalui Koordinator PPK13 Provinsi Diy Eris Sasono menyatakan bahwa apa yang dilaporan dari warga itu benar. Saat itu juga Senin, tanggal 20 November tahun 2023, pihaknya langsung ke lapangan cek kebenaran laporan tersebut. Setelah kita lakukan pengecekan di lapangan ternyata apa yang dilaporkan benar. Untuk itu kita lakukan pembongkaran talut tersebut untuk segera dibenahi. Kami temukan sepanjang 26 meter tidak memakai spesi mortar, makanya kami bongkar sesuai dengan kesalahan, ungkapnya. Eri mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas laporan warga sebagai kontrol supaya pembangunan bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Menurutnya hal ini sebagai perhatian agar pelaksanaan pembangunan jalan-berjalan lebih baik. Untuk diketahui, mortar dalam bahasa proyek sering disebut juga mortar atau spesi, adalah campuran yang terdiri dari pasir, bahan perekat semen serta air dan diaduk sampai homogen. Pasir sebagai bahan bangunan dasar harus direkatkan dengan bahan perekat. Reporter Madi